Halo, saya Isto Aneisto, saya Pandit Tarkam dan kembali lagi di prediksi Piala Asia seperti yang saya katakan sebelumnya saya akan melakukan memprediksi, bukan melakukan selalu ada kata melakukannya saya akan memprediksi juara, nah kalau di pekan pertama sebelum pekan pertama, sebelum mesi pertama saya melakukan memberikan gambaran Asia Tenggara dan Indonesia dan zong, prediksi saya, saya ulangi lagi zong ternyata, malah saya buruk di Asia Tenggara, tetapi after match day kedua, saya memberikan membuat prediksi lagi dan tetap menjagokan Iran di jalur juara, lalu after match day kedua, menuju match day ketiga atau penyisian terakhir, bagaimana ini prediksi saya terima kasih hari ini hari ini Senin tanggal 22 pertandingan penyisian fase awal Piala Asia 2003 memasuki pertandingan terakhir dan akan dimulai di grup A tentunya disitu ada tuan rumah Qatar akan menjamu Lebanon sorry, Qatar akan menjamu Tiongkok dan juga Tajikistan bertindak sebagai tuan rumah menjamu Lebanon ini menarik sekali karena grup satu ini masih ada perebutan siapa yang mendampingi Qatar karena Qatar adalah salah satu negara yang sudah dipastikan lolos ke fase 16 besar tetapi sebelum masuk ke prediksi-prediksi ini tentunya saya akan memprediksi dulu dong Indonesia nah bagaimana peluang Indonesia bisa lolos ke 16 besar jawabannya terbuka walaupun kalau kita tahu lawannya adalah Jepang ya di pertandingan terakhir kita akan bermain di hari Rabu tanggal 23 kita akan main disitu tapi paling tidak dengan adanya lawan Jepang kita masih punya peluang lalu kenapa saya akan membahas ini karena ternyata Indonesia di luar prediksi saya berhasil mengalahkan Vietnam sorry di luar prediksi negara Asia Tenggara dan Indonesia nomor 2 saat ini di bawah Thailand yang peluangnya memang paling besar nomor 2 di bawah Thailand untuk lolos ke 16 besar lantas bagaimana kita bisa lolos ke fase 16 besar minimal jadi 3 salah salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik karena dari 16 besar ini kan ada ada 12 tim yang lolos peringkat pertama kedua dan peringkat ketiga itu diambil 4 dari 6 grup ini grup A B C D E F sampai F itu akan diambil 4 peringkat 3 terbaik saya akan menghitung Indonesia kita semua sudah tahu Indonesia menang sekali lawan Vietnam dengan skor 1-0 dan kalah sekali lawan ketika lawan Irak dengan skor 1-3 sedangkan Irak sendiri menang 2 kali lawan Indonesia dan juga lawan Jepang menang 2-1 sedangkan Vietnam sudah dipastikan pulang bersama Malaysia sebenarnya statusnya karena mereka 2 kali kalah Malaysia kalah 2 kali dan juga Vietnam di grup D kalah 2 kali mereka kalah dari Jepang 4-2 dan kalah dari Indonesia 0-1 artinya mereka sudah dipastikan tidak ada persaingan Indonesia dipastikan sudah ada peringkat ketiga di grup D menang ataupun kalah lawan sorry walaupun kalah lawan Jepang nanti dan hasil Irak ditentukan tentu membuat WOSI Indonesia bisa di peringkat ketiga atau bisa menjadi peringkat kedua tapi catatannya nah bagaimana hitung-hitungannya tentunya akan saya hitung akan saya prediksi akan sorry akan saya hitung ketika Indonesia melawan Jepang hari Rabu ya tanggal 23 jadi Indonesia itu kalau menang melawan Jepang kita akan jadi runner up grup grup D dan otomatis akan lolos sudah tidak ada tidak ada tidak ada syarat lain menang lolos ke 16 besar berarti target awal PSSI terpenuhi lalu ketika kita imbang nah tentunya kita akan kita imbang posisi kita menjadi nilainya jadi 4 nah saya sedikit contekan ya berharap di peringkat ketiga terbaik modal poinnya 4 jadi bisa jadi ketika lawan Jepang kita imbang karena Jepang juga akan punya nilai 4 berharapnya adalah 3 tim saat ini 3 tim yang ada 6 tim yang ada di posisi ketiga di urutan-urutan terbaik ini kita berada di posisi 4 itu sudah aman berharapnya seperti itu karena sejauh ini sampai match di kedua posisi Indonesia itu di nomor 2 posisi Indonesia itu di nomor 2 peringkat 3 terbaik jadi nomor 1 itu Bahrain nilainya 3 juga nomor 2 Indonesia nilainya 3 juga dan sama goalnya juga minus 1 juga jadi artinya Indonesia dan Bahrain ini punya chance tertinggi untuk melancong ke 16 besar jika di pertandingan nanti Indonesia ngimbang lawan Jepang lalu kalaupun kita kalah kalah dari Jepang poin kita tetap 3 nah berharapnya berharapnya hasil-hasil pertandingan lain itu bisa mempengaruhi kita jadi di bawah kita ada Oman yang baru punya nilai 1 lalu ada Surya yang baru punya nilai 1 juga lalu ada Tajikistan yang baru punya nilai 1 Oman Surya dan Tajikistan ini poin goalnya sama dengan Indonesia minus 1 bedanya Oman ini baru ngegolein 2 Surya baru ngegolein 1 dan Tajikistan baru ngegolein 1 sedangkan di peringkat peringkat 3 paling bawah adalah Palestine Palestine ini nilainya juga 1 tetapi goalnya minus 3 nah ini menarik sekali bila Indonesia kalah dari Jepang berharapnya pertandingan lain pesaing-pesa Indonesia yang lain juga tidak menang atau kita berharap poin 3 bisa jadi modal untuk ke 16 besar itu yang yang kita harapkan ya karena ini tergantung pertandingan lain jadi sebenarnya change kita juga tetap besar kok karena sebenarnya Oman, Surya, Tajikistan, Palestine juga akan memiliki lawan-lawan yang tidak mudah di pertandingan terakhir nanti misalnya nih dari Surya dia akan bertemu India ya India memang 2 pertandingan tumbang ya 2 pertandingan selalu tumbang tapi Surya juga 2 pertandingan belum pernah menang nah kemudian ada pesaing Indonesia yang lain yaitu Oman Oman ini baru saja disahan imbang di meski kedua oleh Thailand nah Oman di pertandingan terakhir akan bertemu dengan Kyrgyzstan tim yang 2 kali kalah ini menarik sekali nah berharapnya Kyrgyzstan fight gitu loh dan imbang lah minimal lawan Oman lalu di bawah lagi ada Tajikistan nah Tajikistan ini di pertandingan terakhir mereka akan bertemu dengan Tajikistan akan bertemu dengan sebentar saya cari dulu Tajikistan akan bertemu dengan Lebanon di pertandingan nanti malam jam 10 ini video ini saya upload Mahrib ya hari Senin menjelang Mahrib hari Senin nah mereka lawan Lebanon berharapnya Tajikistan ini gagal karena kita tahu Lebanon juga sempat poinnya sama dengan Tajikistan sekali sekali apa namanya sekali main imbang sekali kalah kalau Tajikistan menang atau Lebanon menang sama-sama yang empat ini juga akan akan ini ya akan akan berpengaruh karena kalau kalau pun mereka kalau pun mereka keduanya imbang yaudah Indonesia punya peluang besar lalu catatan yang lain adalah Palestine Palestine ini pertandingan terakhir akan bertemu dengan Hongkong China Hongkong China salah satu tim sudah tersingkir karena dua kali kalah tetapi dia sangat merepotkan lawan-lawan mereka dan Palestine sekali imbang sekali kalah ini juga akan menarik karena Uni Emirat Arab juga akan cari aman di grupnya grup C ini jadi itu ya Indonesia masih punya chance untuk lolos nah itu nah bergeser dari itu saya akan lebih cepat lagi siapa yang masih di jalur juara sejauh ini saya masih mempercayai atau memprediksi bukan mempercayai memprediksi bahwa Iran masih ada di jalur juara tetapi Iraq yang di luar dugaan yang tidak saya sebut dari prediksi 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 saya sebelumnya Iran ini menjadi kuda hitam dan Iran ini punya chance untuk bisa melaju jauh di turnamen ini nah Iran Iraq ini akan bertemu dengan tiga terbaik dari B E atau F jadi ini menarik sekali sedangkan Iran mereka juga sebenarnya belum terlalu aman sebenarnya untuk jadi untuk jadi juara grup tim Iran ini Iran karena di bawahnya Uni Emirat Arab poinnya 4 jadi kalau Uni Emirat Arab menang lawan Iran nanti Iran ini berada di peringkat kedua di peringkat kedua grup C jadi hanya dua tim yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup Qatar dan juga Iraq karena dua-duanya menang karena dua-duanya nilainya 6 dan dua kali kemenangan dan tim di bawahnya belum memiliki nilai yang sama atau nilai yang mendekati Qatar di grup A Cina di grup A ini nilainya baru dua artinya menang pun poinnya 5 sedangkan Australia masih bisa digeser Uzbekistan di grup B Iran tadi yang katakan masih bisa digeser Uni Emirat Arab Iraq sudah dipastikan jadi juara grup karena dia sudah menang head to head lawan Jepang lawan Indonesia kalaupun kalah dari Vietnam mereka poin tetap di peringkat pertama lalu Jordania dan Korea Selatan ini sama nilainya 4 di grup A grup A ini menarik sebenarnya karena Jordan Korea Selatan dan Bahrain itu nilainya 4 4-3 karena Malaysia yang paling buruk disini kalah di kalahkan tim ini dan Malaysia ketemu terakhir Korea peluang terbesar untuk menjadi grup ini adalah Korea karena lawannya tim terlemah Malaysia jadi ini menarik sebenarnya grup A ini cukup menarik nanti akan saya ini ya saya bukan hasilnya tapi kelasmen kelasmen dari pertandingan pertandingan ini di grup akan coba saya share disini lalu Arab Saudi di grup F sudah dipastikan akan lolos ke 16 besar tetapi masih punya change untuk digeser oleh Thailand yang nilainya 4 pertemuan terakhir grup F adalah Arab Saudi lawan Thailand so saya tetap memprediksi Iran masih di jalur juara tapi Iraq bisa menyodok kalau Qatar mungkin semifinal agak berat Qatar untuk mengulang sukses tapi gunus kita gak pernah tahu yang pasti ayo kita dukung timasi Indonesia yang bermain di hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 lawan Jepang siapapun lawannya mula itu bundar jadi ayo semangat Garuda kita kalahkan Jepang terima kasih selamat menikmati